Intro Global Nusantara School, Sampit atau GNS menggelar berbagai perlombaan bertajuk GNS Talent Show, kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu 17 Februari 2024 bertempat di Hall Atrium City Mall Sampit, Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan lomba dimulai pada pagi hari meliputi Spilling Bee Competition, Inggris Singing Competition mewarnai Ranking 1 dan puncak acara Lomba Fashion Show pada malam hari. Dengan peserta mulai tingkat TK sampai dengan SD. Bukung adalah topeng daya yang terbuat dari kayu atau batang pohon. Tersama Zadia Rauda Kumairah Ahma dari SD Baiturahir. Pelangi Natulistium, ragam keindahan wisatara yang tertuang dan misal wisata gaul modern yang menggambarkan kekayaan keberanggaman wisata gaul pesta. Selamat tinggal di hari ini, kami lagi berkumpul kompetensi di Kalen Soul, jadi kompetensi antara school. Alhamdulillah, kami juga rasaku. Masya Allah. Jadi kompetensi ini sangat bagus, kami dengan nasibah-nasibah itu persiapannya 2 minggu ya. Tapi memang program kami itu adalah pengenalan bahasa Inggris di tiap usia ini, dan itu kami punya bukunya sendiri. Kemudian persiapan ini mungkin juga keberuntungan ya, keberuntungan bagi anak-anak kalau benar bisa menjadi juara satu. Setiap tema kita punya 20 poket dan poket itu yang dipularkan. Jadi seperti itu. Jadi Alhamdulillah kita ikut meramaikan global wisata rasul. Semoga selalu sukses. Deni Sinaga, selaku Kepala Sekolah Global International School, mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan di luar lingkungan sekolah. Terima kasih. Jadi kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan pertama sekali kita lakukan di luar lingkungan sekolah Global Nusantara Nasional Plus, yang kita sebut dengan GNS Talent Show The Second, yang berarti Global Nusantara Nasional Plus School Talent Show yang kedua. Jadi yang pertama kita lakukan secara internal di sekolah kita, dan yang kedua ini kita lakukan di luar sekolah dalam artian dipertontonkan kepada publik. Nah Bapak Ibu, selanjutnya ada pun tujuan ini kita lakukan adalah murni untuk membina karakter anak-anak kita, memastikan bahwa praktis anak-anak kita dapat terwujud. Dengan terselenggarannya lomba ini diharapkan anak-anak menumbuhkan daya saing yang tinggi secara sportifitas. Nah kemudian ada pun lomba ini kita telah mengundang seluruh sekolah baik PK, SD, dan SMP yang ada di seluruh Kabupaten Kota Waring Timur, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Dan kita mulai sejak tadi pagi, pukul 8 pagi, dan sampai saat ini kurang lebih pukul 8.30 menit. Ini sudah penutupan, pembagian hadiah. Nah harapan kita ke depan, dengan mengadakan lomba-lomba seperti ini, saya kira seluruh anak-anak kita boleh bersaing untuk memperebutkan yang terbaik, sehingga anak-anak boleh menunjukkan minat dan bakat baik secara akademik maupun non-akademik. Saya kira itu semoga ke depan anak-anak boleh bersaing dan para peserta juga dapat bertambah lebih banyak kalau pada hari ini kurang lebih 300 peserta bersaing untuk memperebutkan yang terbaik. Dan harapan kita ke depan akan semakin banyak sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang boleh kita jangkau untuk menghasilkan anak-anak dan peserta didik di KOTIM yang lebih baik. Baik, untuk saat ini yang kita lombakan ada Spelling Bay, kemudian ada Fashion Show, kemudian ada Coloring mewarnai, kemudian ada juga Ranking 1, kemudian ada yang namanya Lomba Singing Contest. Nah, jadi untuk tahun ini kita menyiapkan kurang lebih lima cabang lomba yang kita siapkan. Dan harapan kita tahun depan kita akan siapkan yang lebih banyak lagi. Ya, seperti itu. Setiap sekolah memiliki cara sendiri untuk menemukan bakat siswa-siswanya. DNS Talent Show telah terbukti mampu menemukan bakat, mengeksplor bakat, dan mengasah bakat siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi siswa, mengeksplor bakat mereka, meningkatkan rasa percaya diri, dan membangun keterampilan komunikasi. Selain itu, acara ini dapat memperkuat ikatan sosial antar siswa, dan menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah masing-masing. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!